Tak hanya pembelajaran online yang dilaksanakan di tingkat sekolah, namun hingga kini, perkuliahan pun masih menerapkan sistem online seperti yang dilakukan di Universitas Borneo, Kota Tarakan. Rektor Universitas Borneo, Tarakan Prof. Dr. Adri Paton mengatakan, dilakukannya perkuliahan secara online karena belum adanya instruksi dari pemerintah pusat untuk perkuliahan tatap muka. Bahkan ia mengatakan, untuk beberapa persen dari dosen dan staf juga menerapkan sistem WFR. Meski demikian, jika nantinya ada instruksi pusat untuk diperbolehkannya perkuliahan tatap muka, dikeluarkannya izin baik dari provinsi dan pemerintah kota, maka pihaknya mengaku, siap dan mengingat sejauh ini, baik tenaga pengajar maupun staf, 92 persen sudah menerima vaksinasi. Andri Paton juga mengatakan, dari 7.000 mahasiswa perlu dilakukan pendataan untuk mengetahui jumlah baik yang sudah divaksin maupun yang belum divaksinasi. Kalau seperti saya, sudah memang sudah vaksin kedua. Ada sekian ratus orang yang sudah melaksanakan vaksin yang kedua. Kalau ada vaksin ini, nanti kita tetap menunggu instruksi dari Menteri, Mas Menteri. Kedua, kita juga menunggu izin dari tentu panggubannya, kita juga bus tugas yang ada di provinsi, wali kota juga bus tugas yang ada di kota tarakan. Kita menunggu, termasuk rekomendasi dari Kepala Dinas Kesehatan dan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi. Kalau UGT siap melaksanakan pembelajaran tetap muka? Kalau pembelajaran tetap muka, kami sudah siap. Tapi kondisi ini harus diturunkan dulu. Makanya kita nanti menunggu arahan dari Pak Gubernur, termasuk juga arahan dari Menteri Pendidikan Mas Dari Makarim. Agus Dian Zakaria melaporkan.